Madiun benar-benar sudah gelap ya Ini bertepatan pada jam 8 lebih seperempat Kita akan belok ke kiri Kalau ke kanan kita menuju ke jalan pahlawan street center Yang pastinya disini itu juga sudah ditutup ya teman-teman ya Suasana dan disini biasanya banyak pedagang ya Itu juga sudah gak ada sama sekali Halo teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya teman-teman Semoga baik-baik selalu Oke teman-teman Di video kali ini Saya ingin mengajak teman-teman ya Melihat suasana dan kondisi PPKM Darurat di Kota Madiun Halo teman-teman Oke teman-teman Jadi sekarang ini saya sedang berada di kawasan Pasar Seliko dari arah selatan ya Menuju arah ke Kota Madiun Jadi Saya akan berbagi informasi kepada teman-teman ini ya Yang disini Nah itu Arah jalan menuju ke Kota Madiun ditutup dan disini itu benar-benar gelap gulita ya teman-teman Nah itu jalan masuk di Jalan Agus Salim ditutup total Nah kita belok ke kiri ya kita harus diwajibkan belok ke kiri Belok ke kiri suasana seperti ini Madiun benar-benar sudah gelap ya ini bertepatan pada jam 8 lebih seperempat teman-teman Jadi kondisinya ya Seperti ini untuk pertokohan dan juga tempat-tempat makan ya disini itu semua sudah pada tutup teman-teman Seperti halnya Indomar minimarket juga disini itu tutup teman-teman Nah ini ya suasana Aston kita berada di depan Aston Dan di depan itu adalah pancuran ajaib Dari sini kita bisa melihatnya ya teman-teman ya Itu ada petunjuk besar ya itu pasar besar rumah sakit umum dan juga dan lain sebagainya Kita belok ke kanan Nah kita memasuki Jalan Meijen Sungkono teman-teman Kondisinya seperti ini di sebelah kanan saya adalah pom bensin ya Pom bensin di sekitaran Jalan Meijen Sungkono dan ini mengarah ke arah depan rumah sakit Siti Aisyah Madiun Jadi di kawasan kota Madiun itu kita tidak bisa masuk ya teman-teman ya Karena memang jalannya ditutup dan juga beberapa titik penutupan jalan Akses menuju ke kota Madiun itu berada di sekitar Tean ya Jadi Tean itu kalau kita dari arah Ponorogo ya Dari arah Ponorogo menuju ke arah Madiun Ataupun Jalan Raya Ponorogo Madiun itu kita tidak bisa melewatinya teman-teman Jadi kita tidak bisa masuk ke jalur kotanya Kita harus belok ke kanan ke arah Jalan Provinsi Madiun Surabaya Jadi itu ya beberapa titik penutupan jalan Ataupun PPKM darurat ini yang ada di tengah kota Madiun Nah ini depan adalah rumah sakit Aisyah Madiun ya Sampai kelewatan cerita yang ngomong aja Nah di depan adalah lampu merah ya Kita akan mencoba masuk di lampu merah itu teman-teman Nah ini agak saya gas Itu di depan ada lampu merah Kalau ke kanan kita menuju ke alun-alun kota Madiun Dan pastinya sudah ditutup ya Kita akan lurus masuk ke Jalan Pahlawan Oke teman-teman ini dah hijau ya Kita bisa melihatnya di bagian kanan kita itu ditutup ya Disisakan sedikit Kita harus lurus ya teman-teman Di jalan ini Ini jalan opo dek mo ke bacot ya Ini jalan ataupun arah menuju ke Jalan Pahlawan Atau Pahlawan Street Center Jadi kondisi gelap-gulita ya Kalau di rumah-rumah warga ya Masih hidup lampunya Seperti ini Nah ini berdekatan dengan Jalan Kalibantaran teman-teman Di sebelah kiri saya ini Merupakan Kalibantaran Kota Madiun ya Disini benar-benar sepi ya Sudah sepi banget Kalau mal-mal itu di kawasan Kota Madiun Tutup jam 8 teman-teman Batas tutupnya sampai jam 8 malam itu sudah harus tutup Dan lampu-lampu penerangan jalan ya Ini berada di sekitar Taman Lalu Lintas Bantaran Madiun ya Seperti ini kondisinya Jadi jalanannya masih Apa ya Masih rame kalau untuk kendaraan bermontor ya Tapi kalau untuk Suasana di sekitaran rumah-rumah Dan juga Jalan ya Ini adalah jalan akses menuju ke Alun-alun Kota Madiun ya Kita bisa melewat sini Karena di depan itu Di jalan pahlawan street center itu Jalannya sudah ditutup ya Jadi otomatis Kita ini disini dibuatkan Dua jalur ya Untuk masuk ke sini Nah ini ada lampu merah Kita akan belok ke kiri Kalau ke kanan kita menuju ke jalan pahlawan street center Yang pastinya disini itu juga sudah ditutup ya Nah itu Oke lampu-lampu juga sudah dimatikan ya Seperti ini Suasana dan kondisinya benar-benar sepi Kita akan masuk di Kawasan sebelah timur Kota Madiun teman-teman Nah ini ya Jalan pahlawan Dan disini taman makan pahlawan Taman makam pahlawan Kita masuk ke jalan R.A. Kartini Madiun Nah ini ya Pemerintahnya Kita cek dulu ya teman-teman Oh Alhamdulillah Hidup Nah disini itu adalah jalan alternatif ya Menuju baseboy Kok baseboy Iya bener ya Nah ini di sebelah kanan saya Merupakan pengadilan negeri Madiun ya Jalan R.A. Kartini Dari sini kita melurus mengarah ke timur teman-teman ya Kita akan melihat suasana di jalan Dia aku lali ya Saya itu nama jalan lupa teman-teman Kita berhenti sebentar ya Ada lampu merah Nah oke langsung hijau kita gas Kita memasuki jalan di Ponegoro teman-teman Nah jalan di Ponegoro ini ya Kenapa saya memasuki kawasan ini Karena saya akan belok di jalan Bali Nah sebentar Kita belok di jalan Bali teman-teman Aduh Kelewat Kita memasuki jalan Bali Karena disini itu banyak banget tempat-tempat makan seperti itu ya teman-teman Nah Dan disini kondisinya juga sudah tutup semua ya Madiun Jadi kalau Madiun kota itu Lampu penerangan jalan benar-benar sudah dimatikan ya Sekitar jam delapanan Tapi kalau untuk rumah-rumah warga disini ya Lampu di rumahnya warga seperti ini ya Masih hidup teman-teman Masih aman terkendali hidup ya Dan kalau untuk tempat-tempat makan Di suasana di tengah kota Madiun ini Sudah pastinya sudah tutup semua Jadi sudah mematuhi protokol itu ya Peraturan dari PPKM darurat yang ada di kota Madiun Itu ya ada perempatan Kalau ke kiri kita menuju ke stadion Kalau ke kanan kita menuju ke pasar besar Nah kita belok ke kiri teman-teman Kita lihat suasana di sekitaran stadion Willis Kota Madiun Nah ini ya Di jalan ini ya Jalan ini itu Suasananya juga peteng gelap gulita ya teman-teman ya Sudah nggak ada yang buka sama sekali Di kiri kanan saya Yang ada cuma lampu-lampu penerangan di ruko-ruko nya ya Nah ini ya teman-teman Ini adalah kawasan di sekitaran stadion Willis Kota Madiun Jadi suasana seperti ini Jadi benar ya Madiun itu memang Di saat PPKM darurat gelap gulita Kita bisa melihatnya di kawasan stadion ini Ya tinggal lampu bantengnya Sengurep teman-teman Suasana dan disini biasanya banyak pedagang ya Itu juga sudah Nggak ada sama sekali Oke teman-teman Jadi video saya akhiri dari sini ya Ini kita berada di depan SMA Negeri 1 Kota Madiun Jadi sekian dulu ya informasi dari saya Informasi PPKM darurat yang ada di kawasan Kota Madiun Terima kasih teman-teman sudah menonton Mohon maaf jika ada salah kata Sekian dulu dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih